Jangan lupa subscribe ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Masih dalam pemahaman Tentang masalah olahraga Antara Tekstual Kontekstual Dan ada lagi kajian baru dari Prof. Arifuddin Ahmad yaitu Intertextual Jadi pemahaman tentang Masalah tekstual, kontekstual Dan sekarang yang dikembangkan Di Uin Alauddin Makassar khususnya di jurusan hadis Yaitu intertextual Sebenarnya perdebatan yang Begitu panjang Banyak orang yang berpikiran Ekstrim saat ini karena Menganggap bahwasannya Yang paling utama itu Adalah tekstual Secara logika saja bagaimana mungkin Kehidupan 1400 tahun Yang lalu harus sama Dengan tekstual yang ada saat ini Sangat sulit untuk kita Terjemahkan di dalam Ruansa kehidupan modern saat ini Jadi Saya sampaikan bahwasannya Tekstual itu Jangan dilihat Sebenarnya Tetapi yang perlu kita pahami Adalah konteks Dimana kehidupan pada zaman Nabi Disesuaikan dengan Konteks saat ini Kemudian Ada hal Sebuah metode yang sangat Perlu kita kembangkan Yaitu intertekstual Ketika intertekstual Kita tidak menghilangkan Unsur-unsur teks 1400 tahun Zilam Pada masa Nabi S.A.W Dengan realita Yang ada saat ini Dengan unsur modern Yaitu Tanpa menghilangkan Teks Kesakralan teks Baik dari Al-Quran Maupun dari Al-Hadis Dan juga Dengan Kesesuaian dengan zaman Dimana kita hidup saat ini Salah satu yang saya sampaikan tadi Yaitu Olahraga yang disampaikan Pada masa Nabi S.A.W Dengan sangat-sangat terbatas Belum ada sepeda pada waktu itu Belum ada belakang mobil Tetapi saat ini Olahraga begitu berkembang Sehingga inti utamanya adalah Olahraganya yang kita lihat Olahraga itu Menghasilkan Atau Kita mendapatkan sebuah Manfaat di dalamnya Yaitu Dengan Memperbaiki kesehatan Kehidupan sehari-hari Kalau sekarang ada Ajang promosi Kemudian pergerakan ekonomi Itu semua bisa Kita Lihat secara Konteks Dan juga Bisa kita lihat secara Intertekstual Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa subscribe Ya guys Sampai jumpa